Pemirsa pemerintah menargetkan di tahun 2019 mendatang seluruh wilayah di Indonesia bebas dari gelap gulita. Meskipun tidak sampai 100 persen, paling tidak rasio elektrifikasi di seluruh wilayah di Indonesia bisa mencapai 97 persen dari saat ini. Kita langsung bergabung dengan Sadrina Evanalia untuk menyampaikan sejumlah berita di bidang ekonomi. Sadrina silahkan. Ya, terima kasih kalau sebenarnya sekali pemerintah menargetkan pada tahun 2019 mendatang seluruh wilayah Indonesia bebas dari gelap gulita. Meskipun tidak 100 persen, paling tidak rasio elektrifikasi mencapai 97 persen dari saat ini, yaitu mencapai 85 persen hingga 86 persen. Dan Mineral meluncurkan program Indonesia terang dalam rangka memenuhi target peningkatan rasio elektrifikasi nasional dari 85 persen pada tahun 2015 menjadi 97 persen di tahun 2019. Program ini juga menjadi bagian dari target pemerintah menyediakan akses penerangan bagi masyarakat Indonesia secara merata melalui pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan program ini berupaya melistriki 10.300 desa hingga akhir tahun 2019 nanti. Menurutnya program ini menyasar kawasan Indonesia Timur seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Seperti kita tahu, kita memiliki 12.659 desa yang masih belum mendapatkan listrik secara memadai. Ini kalau dihitung adalah 16 persen dari seluruh desa yang kita miliki. Non-PLN dan tanpa listrik itu ada 8.041 desa atau 10 persen. Kemudian tanpa listrik sama sekali 2.519 desa. Itu betul-betul gelap di malam hari. Artinya penerangannya penerangan konvensional, penerangan tradisional. Cuman tadi saya sebut di-zoom, di-fokuskan untuk Indonesia Timur. Kalau tidak di-fokuskan, maka perlakuannya akan sama dengan teman-teman lain. Dan akibatnya karena megawatt-nya kecil, benar-benar itu peradanya kecil. Padahal yang menikmati delay-nya begitu besar. Kenapa disebut bagian 35 ribu? Karena megawatt-nya juga bagian dari situ. NIT barunya juga bagian dari situ. Tapi ini malah bisa mempercepat pencapaian dari program 35 ribu. Jadi kira-kira ya. Ketua Tim Percepatan Energi Baru terbarukan Kementerian SDM, William Sabandar, menambahkan untuk membiayai penyambungan listrik ke 10.300 desa tersebut dibutuhkan dana sekitar 400 triliun rupiah. William melanjutkan, sumber dana untuk program Indonesia Terang tidak bisa mengandalkan anggaran belanja negara karena dana yang dikeluarkan dari APBN untuk listrik desa hanya 4 triliun per tahun dan hanya cukup untuk 120 desa saja. Kita coba men-track down kebutuhan anggaran yang akan datang. Kalau kita lihat tadi bahwa APBN, baik yang PMN maupun program PTN-BTKI tadi bisa katakanlah sekitar 4 triliun per tahun. Itu berarti dalam 4 tahun depan akan ada sekitar 16 triliun. Jadi sekitar 40 persen pendanaan itu bisa di-cover baik dari penyertaan modal pemerintah lewat PLN maupun dikerjakan sendiri oleh APBN. Selebihnya, itu akan datang dari sumber-sumber pendanaan lain. Nah ini yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Kita coba untuk yang pertama menggarap potensi investasi swasta. Jadi pelibatan IPP dalam pengerjaan program Indonesia Terang. Program Indonesia Terang ini melibatkan lintas instansi seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, serta Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah bertugas memasuk data seperti jumlah desa yang belum teralih listrik serta potensi energi baru terbarukan. Selain itu juga diminta menyediakan lahan bagi pemakit dan jaringan transmisi serta distribusi listrik. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.